unboxing DDI 90 hitam atau DDI 90 90 black nah ini ya kalau kita lihat jadi ini sebenarnya serokom besar ini cuma sebagai penganjal ya agar tidak terjadi kencangan lalu nah ini ya tadi serokomnya sudah kita angkut serokomnya sebagai penganjal lalu ini unit EDI 90 black DDI 90 hitam jadi ini pelindungnya ada serokom lagi seperti ini lalu di unitnya ini unitnya jadi seperti ini nah ini untuk kita angkat dulu yuk untuk angkat sebentar nah ini kita proses dalam pengangkatan oke kita lihatnya gimana lalu seperti ini dilapiskan ramas serokom juga nah ini penampakan DDI 90 black ya dan ini bagian nanti-nanti yang akan di connecting ke bagian pembuangan ya nah ini mesin ke bagian dalam dari DJI nya nanti yang akan di connecting ke bagian dalam dari DJI nya terus disini juga dapat penutup ini ya penutup apa penutup lubang sama skrup-skrup nya ini ada di dalam sini ini pause ya nah jadi ini beberapa yang harus kita connecting disini jadi ini terpisah tadi ini saya connecting ke sini lalu yang dari mesinnya ke sini nah untuk yang ini bagian motornya nanti itu ada kabel dari si si apa namanya arus listriknya ini saya gabungkan ke sini oke nah lalu yang ini motornya itu akan kita pasang di bagian sini jadi ini sebenarnya tergantung arah kitchen nya ya jadi mau kemana buahnya bisa ke sini atau bisa ke sini atau bisa ke samping sini ya jadi itu flexible jadi ini pembuangannya kalau misalnya dia di apa di dinding di chen ya bukan di island nanti ini bukan bisa disambung bisa dibuang ke arah yang ke tembok gitu pause tiga ya ini untuk panjangnya itu di 88 cm ya badannya 88 cm panjangnya lalu hebarnya itu di emm 11,5 cm ya 11,5 cm ya pause tiga nah sekarang bagaimana cara pengoperasionalan dari DDI 90 hitam DDI 90 DDI nanti black sebentar tiga oke ini cara pengoperasionalan tekan tambah power yang agak lama oke jadi dia begitu dinyalakan nah dia langsung menyala dan lampunya pun dia langsung nyala ya disini dia ini karena dari paketnya dilapisin dulu ya untuk ininya ini penahannya jadi bisa dibuka aja nanti oke lalu ini filternya filter DDI nya disini oke nah ini jadi dia kita coba ya mode nya dia mode slide ya jadi paling kecil itu di ya di level 2 ini ya jadi dia per 2 bar per 2 per 2 garis per 2 bar jadi saya atur lagi berarti ini di level 3 dan ini di level 4 paling besar oke paling besar itu ada di level 4 level 3 level 2 level 1 oke oke saya tekan ini coba jadi gak bisa mode oh ini mode standby berarti bisa dimati walaupun kebuka tapi bisa dimatikan dari logo dari kipas ini tekan lagi ya jadi kita dibuka dia langsung di level 1 level 2 level 3 level 4 ini level 4 nya ya jadi per 2 bar ya teman teman oke sekarang kita coba ke timer 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 nya pun ini bisa diatur ya 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 8 8 9 9 10 9 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 13 13 15 15 16 berarti dia perbariannya adalah 1 menit untuk timernya, kita coba dulu sudah lebih 1 menit nah jadi yang jelas disini adalah pengaturan timer tadi timernya itu pakai hitungan bar ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 nah per menitnya itu saya masih belum dapat apakah di semenit atau lebih dari 2 menit oke lampunya bisa di oke sekarang saya matikan kalau 2 detik mati sedang terbut jadi ini ultra food ya nah disini temen temen jadi ini ada juga tambahannya ini saya coba buka dulu oke temen temen ini tidak terpasang di dalam unitnya dibungkus kita lihat fungsinya untuk apa oke mungkin ini adalah untuk penutup di bagian filternya dari DDI karena ini untuk ini ini bunyi ini karena plastiknya belum saya lepas ya temen temen ya plastiknya belum saya lepas jadi dia nempel nah ini apakah seperti ini ya ini jadi disini pasang coba jadi ini ada magnet ya temen temen disini nah ini magnet ya seperti ini ya jadi dia trisapnya itu dibeli nanti asapnya itu ke bagian sini nah ini sebagai lapisan penutup dari filternya nah disini ada 2 magnet ke bagian sini disini sama di ujung oke ya jadi itulah unboxing dari DDI 90 Hitam atau DDI 90 Black terima kasih